Intro 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 Hoster Oke Hi guys, welcome to our home Intro 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 So this is our living room Intro Living room kita asli cuma segini karena memang rumah kita gak besar Compact tapi intim sih pokoknya Nah dulu pas kita pindah bener-bener kayak belum jadi lantai ini jadi kayak pintu belum ada yang nutup pas udah kita tidurin ya tembok emang beneran unfinished karena kita memang tadinya maunya unfinished konsep gitu kan kayak concrete tapi failed jadi akhirnya kita cat putih lagi semua demi layak ditinggali Jadi ini udah putih mulus terus kita tetep konsepnya mau concrete di Verso bisa ngerjain ini hasilnya keren banget tadinya kita mau manual unfinished cuman gak mungkin bisa dapetin keawetan sama tekstur yang dibikin sama di Verso kayak gini ini hasilnya kece parah pas di Verso kelar ngerjain ruangan ini langsung ke upgrade asli vibe-nya keren banget oke ini obviously TV kita disini kredensia TV kita bikin nih salvin ya terus ini house gift dari kdw makakak kristal supaya mungkin homey dan ini ps padelan number 2 dan sofa the best asal tau ya ini sofa ketiga yang kita taro disini karena dua yang sebelumnya failed karena ruangan ini compact banget jadi tricky gitu kita salah sofa sedikit aja itu udah nge-block semuanya yes warna juga pengaruh banget akhirnya kita minta tolong sama kisah ruang help tolong pilihin sofa yang akhirnya bisa bener disini ya dan akhirnya nemu di Mono Living di kisah ruang ya dan warnanya pun kita akhirnya ini ambil sofa yang bisa diganti color jadi kalo one day kita bosen atau mau dicuci bisa tinggal ganti warnanya udah tiga berubah warna udah tiga warna terakhir kita pilih ya gini dan ternyata cherry on top rungan ini adalah pas kita pasang karpet ini langsung warm banget jadi aku galau ya awalnya ga mau punya karpet karena pikir biar lebih gampang dibersihin terus akhirnya liat di instagram aku nemu Alim Ran Karpet Bintaro aku contact ownernya Pak Malik baik banget by the way aku nanyakan bisa ga ya kalo dibuain karpetnya ke rumah karena kan lighting setiap ruangan pasti beda kalo di show rumah meniru rumah tuh jatuhnya pasti beda akhirnya dia dateng dengan puluhan karpet dan mas kita pajang disini yang ini bener-bener kayak jodoh-jodohan sempurna ga sih warnanya gini halus banget ini karpet pilihan handmade dari Pakistan dan diinjek tuh rasanya mulus nyaman dan warnanya tuh setone sama area kita dan of course Sharon dan Randall mau beli karpet satu ujungnya beli tujuh ya kan terima kasih Pak Dalon salah satunya ini tapi ini pretty banget Pak Malik so we call this my black kitchen hasil karyanya Montclar yang menurut kita bagus banget tapi pengen nangis tadinya kita mau dapur warna abu-abu udah gitu kita meeting lah sama Montclar, sama Padeo, sama Mba Mia terus mereka ngobrol sama kita untuk tau karakter kita karena setiap dapur yang mereka buat itu harus intim banget dan sesuai personality yang tinggal di rumah itu jadilah this black kitchen yang kayak wow stand out banget di ruangan ini nyaris island ini ga ada karena Sharon ngerasa nih akan tambah sempit padahal gua tau impian dia itu di kitchen ada island makanya gua kekeh island ini harus ada gimana ga adalah masalah jadinya bagus banget i love my black kitchen terimakasih Montclar kelebihan dari Montclar adalah semuanya itu presisi karena semua yang buat adalah robot manusia yang resemble every time i step into this black kitchen tuh berasa elegance ya gitu loh kayak semuanya semuanya serba wow sampai kita bikin ini area sendiri tadi yang ini tembok polosan kita pakai mozaik gini ya karena dia kayak butuh backdrop sendiri because it's just so pretty dan gokele lagi dalamnya tuh semuanya kayak customized gitu loh bahkan kayak piring, sendok, pisau kita harus punya sebelum pembuatan karena semuanya di carve kayak gini let me show you semuanya tuh black dan Sharon dari dulu pengen banget punya black sink sama black water faucet dan blanco gokele keren banget blanco sink ini bahannya granit jadi memang kuat banget buat yang gue yang gerada geruduk tuh kayak pas banget gitu gak gitu juga pak Delon thank you dan betul katanya kitchen itu adalah heart of the house apalagi ini di tengah-tengah ruangan kayak gini konsepnya lifestyle karena sekarang black kitchen bukan cuman buat masak tapi disini ibarat kita bisa ngobrol lagi breakfast disini, ngopi disini, kerja disini karena semua udah diisi dengan atribut-atribut udah colokan-colokan bisa nge-charge disini dia kayak canggih gitu sekarang ada kayak, apa sih ada magnetnya jadi tinggal ditaruh nge-charge gak pake kabel wow stop monta pokoknya udah lifestyle canggih banget pokoknya monkar dan ini bahannya itu anti scratch terus anti fingerprint gitu jadi kalo smudge minyak-minyak masak dia bisa ilang lama-lama bahkan kalo pake spidol permanen jangan nih brown, take-in terus juga pak Delon amit-amit anak-anak nyoret-nyoret which my kids don't thank god bisa dia pake lembasah ilang, canggih banget gak sih? masa bisa kayak gitu sih teknologinya kok kayak amazed banget moving on, ini dining room area kita sengaja mau besar banget karena keluarga kita kalo pada dateng semuanya jadi banyakan walaupun kita ya sebenernya cuman separate sengaja pengen custom meja yang gede kayu gini dari dulu kita suka ini kita pesen dimana di waktu itu? di Zello Living bahannya kayu, aduh kamu gak ngerti deh kayu-kayu ini perhutani dia kelas hara kenapa? dia kualitas bagus karena mata matinya gak ada kalo ada mata mati beresiko kemungkinan patahnya itu cukup besar kalo ini gak i love this table so much dan bangkunya emang kita mau konsepnya diner gitu dari dulu kita suka ya jadi emang udah terpaku disini dan kayak panjang melombong gitu jadi asik banget buat duduk ramean bangkunya saya biasanya padanya duduk disini and all the rest of the family dan kita ada pasang Christmas tree our Christmas tree is up yup, tembok di dinding di Verso konkret, langsung keren banget ya ah di Verso you guys did a very great job langsung ulosnya pop out gitu ini dari opum gua ada MC Law Value disini jadi setiap gua ada acara Batak atau gua harus ke Medan gua bawa ulos dari opum gua ini Horus Jalagabe Horus Jalagabe ini center of the room tiap kita makan dan jadi berasa berasa kental gitu ya iya budaya Bataklil disini ya gak sih dan warna kita sesuaikan dengan semua pernak-pernik yang ada disini keren juga Bapak Situm yang idenya masak ulos disini karena ini dimasuk Desember Christmas tree nya sudah terpasang konsepnya padelon juga pengen Christmas tree yang senatural mungkin tadinya mau pohon asli tapi kita gak tegan nebangnya terus habis itu dia mati jadi yaudah kita kepaksa beli pohon yang warnanya masih paling natural jadi setiap tahun akan dibungkus dan dikeluarin lagi dengan ornamen yang berbeda betul Bapak Delon? betul masih terlihat asli lucu ya gemes ya dengan pinecon dan lebih pineconnya asli loh biar kayak beneran pohon cemara gitu dan disini bridging adalah lemari flamingo kita yang udah dari rumah lama tadi warnanya Tosca tapi we love this cupboard so much sampai gimana caranya ya biar tetep bisa bawa dan matching sama ruangan akhirnya di luar flamingonya minta dicetin sama Safin warna yang senada sama ruangan ini and it turned out perfect nah ini jendelanya menghubungkan area luar dan dalam karena memang konsepnya dari luar kayak bar gitu nyambung ke kitchen bikin kopi tinggal oper ke bar di luar hai pacar hai nah aku mau ikutan gak? wadah oke so here it is the outdoor area ngebar bisa kopi-kopi juga disini sambil nontonin anak-anak berenang hehehe pejitraan padahal mah harus ikut nyemplung ya jadi karena coffee is life kita area kopinya banyak banget salah satunya adalah disini bangku yang pewe banget waktu itu kita pesen online tapi datengnya lama banget so I don't recommend but it's so comfortable area nyebur-nyeburin kaki kalau padahal nyampe ya nah obviously ini teras pool kita nah ada tiang dua yang sebenernya posisinya agak awkward banget cuma itu fondasi jadi ya sudah lah and here we have our pink wall tadinya sih putih polos ya cuma terus kita pikir kayak butuh aksen gemes satu lagi terus inspirasi rumahnya Mas Gandhi di Bandung mau ah tegel pink gemes gini panel listrik juga harus dipingin biar gemes tempat minumnya doggies kita pakai bardi water fountain jadi ada fresh water terus bisa activate dari app colokannya juga bardi lucu aja kan disini nah ini ada gantungan handuk pool ya kan dan tetep harus berkonsep pesen di Melinda ya bagus banget ya mereka kalau bareng-bareng ginian juara sih kayak bar stool tadi juga dari milen bay dan banyak banget area rumah ini yang pakai milen bay itu juga ya meja payungnya kita sering banget dapat pertanyaan soal pelafon ini karena memang bentuknya yang cukup unik dan kita taruh chandelier juga di atas kolam berenang salah satu idenya om Danny juga dulu karena aku bilang aku pengen punya chandelier dimana ya gitu walaupun chandeliernya gak terlalu klasik ditempel lah di area kolam berenang biar ajaib sekalian kids sit sit ini tempat area mereka sih mereka bebas mau nyebrang ke slatsar sana juga bebas nah ini area anak-anak gue patch gue disini perlengkapannya tempat makannya dan ini ada pintu bali patra bali dengan ukiran-ukiran patra bali disini karena gue lahir di bali gue pengen ada unsur bali di rumah ini selain batak hi 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 pika silahkan nah buat nongkrong sore sore bin bag wa-waan atau disitu kita ada sunbat juga by the way cerita soal terasso ini ya kita pengen poolnya tuh warnanya light dan pengen kayak efek-efek di santori ini gitu makanya kita ngambil warna terasso cuma karena terassonya udah jadi duluan sebelum rumahnya jadi 2 tahun eh hampir 3 tahun hampir 3 tahun dia kayak udah staining gitu coklat-coklat jadi efek putih bersih yang kita harapkan yang tidak terjadi untungnya masih selamat-selamat aja ya jadi mau digosok kayak apapun ya tetap ada kayak stain terlihat kotor but it's not, it's not dirty ya udahlah ya yang pasti area sini pewe banget okay good down roll over down good job waduh serang, waduh serang, waduh serang waduh wah 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 rumah tuh mau konsepnya tuh chill, santai terus banyak tanaman, ada unsur airnya di kolam pokoknya berasa kayak liburan terus gitu loh staycation ya staycation walaupun rumahnya gak gede tapi kita bikin senyaman mungkin supaya mungkin seliburan mungkin yep sukses ya buahannya mager kalo udah disini hi baby jenis 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 pika